Jadi nanosatelit ini ukurannya kecil, dia hanya kubus. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pengembangan satelit nano di Indonesia. Pembuatan satelit nano tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan teknologi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, saat ini satelit nano di inisiasi Surya University tengah dikembangkan. Pengembangan satelit nano itu juga melibatkan badan riset dan inovasi nasional atau BRIN, Spesifik Satelit Nusantara atau PSN, serta Organisasi Amati Radio Indonesia atau ORARI. Sebagai informasi, satelit nano tersebut akan dinamai Surya Satelit 1 atau SS1. Satelit yang dikembangkan oleh Universitas Surya ini memiliki berat 1 kg dan akan mengorbit pada ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Dilansir dari situs Surya Satelit 1, SS1 merupakan inisiasi pertama program pengembangan nano satelit yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Universitas Surya. Dalam program ini, Universitas Surya bekerja sama dengan Center for Robotic and Intelligent Machine atau KRIM, Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI, Badan Dirgantara Indonesia atau 8, dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang atau SAKA. Surya Satelit 1 memiliki misi sebagai fasilitas penelitian ruang orbit rendah dan menyediakan komunikasi otomatik paket roboting system atau APNS untuk situasi darurat. SS1 juga memiliki misi sebagai pemicu riset nasional pengembangan satelit nano. Tidak hanya itu, SS1 juga memiliki fungsi penting mulai dari transfer data dan pengumpulan data untuk bencana alam. Selanjutnya, satelit ini dapat digunakan sebagai serana komunikasi bagi seluruh laboratorium universitas, perusahaan, dan amati radio di seluruh Indonesia. Penggunaan praktis lain dari satelit ini termasuk pelacakan posisi mobil, pejalan kaki, perahu nelayan, dan bahkan hotspot di hutan. Terima kasih telah menonton!